Hai Assalamualaikum Selamat pagi semuanya guys hari ini kita bersihkan ikan kucing guys yang kemarin guys 30 kilo sudah habis kita tadi hanya beli sedikit karena memang stoknya di sana tidak ada guys nah sekitar 15 kiloan guys tapi agak gede-gede ini mungkin tiga harian aja aja nih guys habis nih ini cuma tiga hari habis guys kita buang kotorannya guys ya ini guys banyak biasa yang tanya itu guys kenapa kucingnya banyak penurut-penurut semua karena mereka itu mengkonsumsi ikan bandeng guys jadi kenapa mereka rata-rata cerdas kucing saya penurut karena kita berikan makanan yang terbaik ya guys walaupun kita terbatasan ekonomi tapi kita akan usahakan memberikan mereka makanan yang terbaik guys agar mereka ini selalu mendoakan kita dengan doa yang terbaik juga ya, jadi kalau kalian percaya bahwa kucing itu bisa jadi menjadi alat perantara kita untuk menjadi orang sukses guys karena doa kucing juga itu mereka itu bertasbih guys kita berikan makanan mereka makanan terbaik insyaallah doa mereka doa terbaik pun akan diberikan kepada pemiliknya guys mengapa saya lebih banyak memelihara kucing jalanan guys bukan saya tidak mampu beli kucing-kucing yang mahal ya mampu aja guys tapi saya lebih memilih kucing jalanan karena mungkin pahalanya itu lebih lebih banyak guys ya tidak apa-apa kita biara kucing yang kita beli dan sebagainya tapi tapi saya itu lebih suka memelihara kucing-kucing jalanan guys ya karena mungkin lebih besar pahalanya karena mereka tak bertuan guys ya tidak ada yang memelihara mereka jadi kita pungut mereka kita rawat dengan sepenuh hati dan kita berikan mereka makanan terbaik guys ya seperti bandeng ikan mujahir kadang royal canin kita jadi kalau kalian mau kucingnya penurut berikan mereka makanan yang terbaik guys kalau jumlah begini guys cuma 3 hari doang ini guys 3 hari doang 3 hari ini sudah ludes guys gosok selamat menikmati selamat menikmati dan alasan juga saya juga memelihara kucing jalanan guys karena kucing jalanan ini tahan terhadap penyakit guys mereka mampu beradaptasi jadi itu alasan-alasan saya memelihara kucing jalanan karena kasihan mereka guys mereka terlantar tidak ada yang memberikan mereka makanan mereka tidak ada rumah guys jadi kita pungut guys ya membeli kucing itu bagus bagus juga guys ya dirawat mereka tapi lebih bagus lagi kalau kita memelihara kucing jalanan guys tanpa dibeli lagi guys jadi itu alasan saya memelihara kucing jalanan guys ya disamping mereka ini lucu-lucu imut dan yang kedua adalah pahalanya pasti akan besar guys ya dan apalagi kucing jalanan kan ini kayak manusia-manusia yang terlantar atau disolimi guys jadi mereka nanti ini akan lebih mustajab doanya guys apalagi doanya si Arnold itu sama Boy mereka itu dulu dari jalanan guys Boy malah di tempat sampah kita pungut mereka kita rawat mereka dengan kasih sayang kita besarkan mereka dengan makanan makanan yang halal akhirnya mereka tumbuh dewasa dan menjadi artis mereka memiliki pens mereka memiliki sahabat-sahabat si Arnold itu banyak sekali pensnya guys jadi kalau saya bawa di kota itu Arnold pipinya itu sudah merah-merah kayak gincu karena sering dicium guys dicium oleh penggemarnya si Arnold jangan lupa dukung terus channel kucing petani setiap videonya di share di share di like dan komen dulu kucingku kucing-kucing yang indah jadi itu guys alasan saya melihara kucing lebih memilih kucing lokal guys ini yang kucing sedang i sedang itu terlalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati